Intro Syarikat Islam Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Polres Bogor mengadakan vaksinasi masal bagi 3.000 peserta, gerai vaksinasi masal yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan vaksin COVID-19. Penempatan vaksinasi masal pada suatu lokasi tertentu membuat sasaran penerima vaksin COVID-19 mudah menjangkau untuk mendapatkan layanan. Saat dikunjungi awak media Palapa TV pada tanggal 2 Oktober 2021 Sabtu, di Cibinong Square Jalan Raya Jakarta Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor. Ketua Syarikat Islam BPC Kabupaten Bogor, niat mulia di SHMH mengatakan, yang pertama, bentuk kita mendukung pemerintah daerah untuk percepatan pemberian vaksinasi terhadap masyarakat, yang kedua bentuk kepedulian Syarikat Islam juga atas masa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Acara ini adalah upaya untuk ikut menangani wabah virus corona. Target kita tentunya, bagaimana Syarikat Islam ikut andil dalam menangani wabah di Indonesia khususnya Bogor, agar masyarakat dapat kembali beraktifitas normal baik di dunia pendidikan, dunia usaha, dan sebagainya. Acara vaksinasi tersebut juga langsung ditinjau Kapolres Bogor AKBP Harun dan Jajaran, juga para tokoh musbida Kabupaten Bogor. Yang pertama, bentuk kita mendukung program pemerintah daerah untuk percepatan pemberian vaksinasi terhadap masyarakat dan Bogor. Lalu yang kedua adalah bentuk kepedulian Syarikat Islam juga terhadap COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Upaya ini adalah upaya bagaimana kita bisa ikut partisipasi dalam upaya menangani wabah virus corona. Target kita adalah tentunya bagaimana Syarikat Islam juga ikut ambil andil dalam upaya mengatasi wabah virus corona tadi. Agar masyarakat Indonesia, khususnya Bogor, bisa kembali beraktifitas normal baik di dunia pendidikan, dunia usaha, dan sebagainya. Sehingga perekonomian masyarakat Koten Bogor khususnya bisa kembali normal. Alhamdulillah untuk kegiatan pagi hari ini, kita dari sana bisa mencapai target kita, mencapai bekerja sama dengan Aporescobor. Sesuai dengan apa yang kita targetkan, mungkin alhamdulillah kita mencapai target. Tapi ceritakan nama dari mana? Nama saya Fitri Yadi dari daerah vaksin Jambu, nama saya bersama juga daerah vaksin Jambu. Alhamdulillah sudah di vaksin pertama, tidak ada 2 anak pun. Untuk vaksin kedua juga mudah-mudahan tidak ada vaksin. Kalau boleh tahu jenis vaksinnya apa? Sinovac. Sinovac, semuanya. Tahap yang keberapa sekarang? Tahap kedua. Tahap kedua. Gimana tanggapannya tentang vaksin ini? Tanggapannya sih bagus ya, responnya bagus. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi, tidak ada lagi hal-hal yang hewan sementir. Robi dan Kuswanto, Palapat TV, mengabarkan. Hantar Kuswanto, Tuhan King.